Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Waktu itu Dika lihat di Instagram, Dika tahu itu bapak tarik juga Namanya Dika, lihat cewek yang rambutnya pendek terus pakai kacamata juga Dia langsung, wah ini sama seperti yang Dika katakan tadi Karena orangnya terlihat simple dan kacamata menggambarkan kalau dia adalah orang yang cerdas Orang yang cerdas, orang yang kreatif, ternyata memang benar Setelah Dika kenal sama dia, ternyata memang benar Memang benar seperti apa yang Dika pikirkan Dia adalah salah satu orang yang cukup berpengaruh juga buat Dika Yang menginspirasi Dika dalam kehidupan Dika banyak sekali Termasuk Ibu Dika, termasuk Ibu Dika yang mengajari Dika untuk bagaimana caranya untuk tidak gampang menyerah dalam mengejar sesuatu Dan salah satunya juga di sosok alali salah potong rambut itu Dia yang dikakasi nama alali salah potong rambut aja Kalau disebut namanya, motivasi juga kan Yang bikin Dika terspirasi dari si arali salah potong rambut ini Dia sendiri pernah bilang berkarya dan bersenang-senang Pertama kali Dika denger itu, waktu itu kalau tidak salah kita lagi bahas-bahas cita-cita waktu itu Dia punya cita-cita banyak sekali Sama Dika juga merasa Dika punya cita-cita yang banyak sekali Dan kita berdua juga Dika merasa sendiri, Dika pribadi Kita punya kecocokan dalam pemikiran, punya satu pemikiran juga Makanya setiap kali ngobrolin soal cita-cita Setiap kali ngobrolin soal hobi dan kesibukan dalam berkarya Dika merasa sederhana banget Sampai-sampai kalau ngobrol dengan dia soal hal-hal tersebut Dika merasa kayak sampai lupa dunia Akhirnya Dika pakai kata-kata tersebut sebagai motivasi Dan buat begitu, setiap kali Dika ingin bikin sesuatu Lalu kepikiran-senang terus berkarya dan bersenang-senang Berkarya dan bersenang-senang Sampai sekarang Dika selalu kepikiran untuk itu Binting gambar Memang waktu itu dulu pernah Waktu itu juga sempat Memang sempat sih Nggak terima urutan gambar Bitar 3-4 bulanan Nggak lah Nggak ngaruh dari sakit hati lah Ya memang di filmnya gitu Cuma ada cerita lain aja selain di situ Gara-gara ada cerita lain aja Di situ makanya berarti bikin gambar Akhirnya setelah 5 bulan kemudian Dika mulai bikin gambar lagi Karena Dika merasa kalau Dika berarti bikin gambar Makanya sama juga Itu adalah hal yang sudah Dika bentuk Hal yang sudah Dika mulai Jadi sayang kalau harus dihidikan gitu aja Akhirnya Dika bikin gambar lagi Dan selain itu Juga teranggilan bisikan Ayo berkarya dan bersenang-senang Berkarya dan bersenang-senang Akhirnya Dika balik bikin gambar lagi Channel Youtube yang ini Nah kalau channel Youtube yang ini Dika mulainya Dika mulai kembali di tahun 2017 Ya 2017 Dika merasa kamera Ini balik lagi yang cerita awal tadi Kamera yang Dika beli Dan yang Dika inginkan Yang saat Dika miliki Gak ada apa-apanya Gak ada artinya Akhirnya Dika Menfaatin itu untuk Kembali terjun di bidang video Video pertama yang Dika bikin adalah Iseng-iseng jalan-jalan Waktu itu serial iseng-iseng jalan-jalan Sebenarnya Dika punya maksud tersendiri Dalam bikin serial iseng-iseng jalan-jalan Salah satunya adalah Agar punya konten di Youtube Terus Yang kedua Untuk Gimana ya Untuk promosiin tempat itu juga Biar Biar gimana ya Biar yang subscribe channelnya Dika Itu biar Orang yang Suka dengan konten Dika Biarkan mereka yang Menentukan Channel ini layak disubscribe atau enggak Channel ini layak disukai atau enggak Itu biarkan Penonton yang menilai Dan yang salah satunya Yang bikin subscribernya Naik Sampai tembus 2000 Sekarang 2000 Itu adalah video yang tentang Dika nge-review Sampu Metal Dan dari video itu Subscribernya bisa temui seribu dan What's time nya sudah 4000 jam Dan akhirnya bisa dapat duit dari Youtube Walaupun gak banyak-banyak sama duitnya Cuma akhirnya dapat duit dari Youtube ya Alhamdulillah Niatnya sih bikin video Niatnya bikin konten aja Apa Menyalurkan hobi aja Menyalurkan keinginan aja Menyalurkan hobi aja Bikin video Kalau soal Lipma Itu bonus Sekitar 2017 Awal-awal Akhir-akhir 2017 Dan awal-awal 2018 Dika mulai Ketikiran untuk Coba bikin Film Jadi dari pengalaman Dika nulis blog Menulis blog Akhirnya Dika terapin Dika untuk nulis naskah Dan Akhirnya Dika coba untuk bikin film Dan Film pertama Dika Itu The decision Menentukan arah Waktu itu dirasinya 2 menit Kalau gak salah 2 menit Dan isinya narasi doang Walaupun sebelumnya Pernah sih bikin film Yang judulnya Let It Be Itu adalah film pertama Dika juga Dika juga lupa Enggak ngasih tau juga tadi Let It Be itu tahun 2000 Berapa ya 2015 Akhir 2015 Desember Akhir 2015 Itu pernah iseng-iseng Disa Let It Be Yang memang Yang paling niat Yang paling niat bikinnya Mulai The Season Itu tadi Dan Akhirnya Pada Februari Itu Dika bikin film Yang berjudul Everglue Cuman gak bisa di upload Di Youtube Karena memang Dika pake lagunya Pake lagunya Cool Play sih Yang judulnya Everglue Jadinya Gak bisa di upload Ke Youtube Karena Well Terbentuklah film Sawat Lampu Kota Dan terbentuklah film KTKRB Kalau Alba Dika gak pernah Puas Masih Belum Pernah puas Dengan apa yang telan Dika Hasilin Karya yang Dika Hasilin Iya Masa tiap kali Dika Selesai Bikin video Atau bikin film Setiap kali selesai Pasti Merasa Wah ini Gelek nih Harusnya Lebih bagus nih Bisa lebih bagus lagi Harusnya Ini gelek nih Harus Bisa lebih bagus nih Ke depannya Dika selalu Merasa seperti itu Setiap kali selesai Bikin video Makanya Dika terus berusaha Untuk Gimana ya Lebih baik lagi Bikin konten yang Lebih baik lagi Lebih konten Yang Lebih baik lagi Dari sebelumnya Jadi Melangkah maju Belahan Melangkah maju Belahan Memperbaiki apa yang Terlu diperbaiki Dan terus Menciptakan konten Konten baru Yang Gimana ya Paling gak Bisa jadi Tontonan teman-teman Yang nonton youtube Paling gak gitu Rencana kedepannya Banyak Kalau Ditanya Rencana kedepannya Apa Banyak Sekali Cuma Rencana utama Dika pengen Lebih Memalami Soal Filmmaking Dari Sekian banyak Cita-cita Mulai dari Pengen jadi Arsitek Pengen jadi Illustrator Pengen jadi Pengusaha Dan semakin Banyak cita-cita Mungkin Mungkin Dika berharap Suatu saat Dika bisa Suatu saat Dika bisa Mengapa itu semua Kalau Kalau Dika Merasa Kalau Bisa Dapatin Semuanya Kenapa Enggak Kita Kejar Semuanya Gitu aja Soal Kesampean Atau Enggaknya Itu Tuhan Yang ngatur Setidaknya Kita sudah Berusaha Cuma Cita-cita Yang sekarang Pengen Dika Yang pengen Sekali Dika Dika Wujudin Adalah Jadi Thinkmaker Buat film Yang bisa Yang karya-karyanya Bisa Menginspirasi Semua orang như Dika Denk Kata-kata terakhir dari Nika buat teman-teman untuk soal berkarya Apapun karya kalian terlepas itu gambarnya jelek, kualitasnya jelek Yang penting itu karya kalian sendiri itu adalah karya yang bagus menurut Lika Jangan lupa juga untuk terus berkembang, berusaha, dan berdoa Untuk jadi lebih baik ke depannya Jangan pernah puas dengan satu hal Terus mencari tahu sesuatu yang baru Dan terus menggali potensi dalam diri kalian sendiri Bismillah, mungkin semua bakalan bisa kalian youtube juta-juta kalian Jadi aku Andika Idistirang, terima kasih sudah dengarin sedikit curhatan di ini Jadi semoga mengekspirasi Tetap terus berkarya dan bersemang-semang Potensi dari Al-Ali Salah Peleng Rambut Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!